Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Tuhan Yesus yang kami sembah pada hari ini, kami mengucap syukur karena Engkau lah Allah yang kami sembah dan kami puja setiap saat. Dimana Engkau yang memberikan waktu kami, dimana Engkau yang memberikan kehidupan bagi kami, sehingga setiap kami dapat ada pada hari ini sebagaimana kami ada. Tuhan terima kasih buat segala sesuatu, biarlah apa yang hamba ucapkan sebentar, firman Tuhan yang hamba keluarkan sebentar itu berasal daripada Engkau. Dan untuk setiap penirsa yang mendengarkan ataupun yang mengikuti acara ini, mereka mendapatkan suatu kekuatan yang baru. Mereka mendapatkan suatu mujizat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amen. Saudara yang saya kasihi, hari ini firman Tuhan itu berjudul kepada saudara yaitu Harumnya Ketaatan. Bulan Februari, dimana bulan itu dikatakan oleh orang-orang muda adalah bulan kasih sayang atau valentine. Kalau bulan valentine itu ditandai dengan simbol yang berwarna merah muda, semua orang berusaha untuk mengekspresikan ungkapan kasih mereka. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sesuatu barang yang diberikan kepada sang kekasih. Ada orang-orang tua, orang-orang muda yang memberikan sesuatu kepada kekasih mereka. Yaitu dalam bentuk berupa misalkan bunga mawar, sekuntum bunga mawar, atau sebungkus bunga mawar yang indah, atau sebatang coklat, atau sebuah boneka buat sang kekasih mereka, atau buat mereka yang dicintainya. Saudara, semua mall, semua department store, semua plaza, semua tempat-tempat hiburan, dan toko-toko bunga, mereka menghiasi gedung-gedung mereka dengan wangsa merah muda, dan ada aksesoris yang berbentuk love atau berbentuk hati. Begitu suka citanya kehidupan kita pada saat itu, baik orang tua, ataupun anak muda pada saat itu, mungkin mereka mengenakan pakaian berwarna merah muda. Orang-orang berbondong-bondong ke toko bunga, hanya untuk membeli sebatang mawar, atau sebungkus mawar, sekalipun harganya yang sangat mahal. Saudara, demikianlah yang diekspresikan manusia pada waktu bulan-bulan Valentine seperti itu, mereka mengekspresikan ungkapan kasih mereka dengan berbagai cara dan secara lahirnya. Namun, apakah kasih yang sejati itu tetap sampai pada saat ini? Apakah kasih yang selama ini diberitahukan, diberikan kepada seseorang, apakah masih berlangsung pada saat ini? Saudara, pemberian itu bisa hilang, bisa tidak berarti. Tetapi apakah kasih itu masih tetap? Inilah yang menjadi pertanyaan bagi saudara. Apa yang dikatakan dengan kasih yang sejati? Kasih yang sejati adalah kasih yang timbul dari dalam dasar hati kita yang murni. Itu yang dikatakan kasih yang sejati. Nah, kalau berakhirnya bulan Valentine, apakah kasih itu masih tetap tinggal sampai pada saat ini? Itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Saudara, orang yang saling berkasih-kasihan sepasang ya, muda-mudik, akan sangat nampak dari pandangan mata mereka yang berbinar-binar. Itu yang dikatakan kasih itu. Nah, sekarang saudara, bagaimana saudara membayangkan suatu pernikahan? Ya, apakah orang yang pernikahan itu seperti hidup di atas, kita berjalan di atas permadani yang berwarna merah yang begitu indah? Atau kita berlari-lari dalam satu kebun-bunga, semerbak, harum, baunya, dan indah pernaik? Apakah perkahwinan itu seperti itu? Saudara, ada banyak orang yang berkata bahwa perkahwinan yang mereka inginkan adalah seperti itu. Udah, coba bayangkan saudara, jika saudara mengenakan kaca mata merah muda. Apa yang saudara lihat di depan saudara? Maka segala sesuatu akan berwarna merah muda, indah bukan ya? Tetapi pada kenyataannya dalam hidup realita ini, apakah benar-benar yang berada di depan saudara itu berwarna merah muda, yang indah, yang redup, dan yang manis? Tidakkah begitu ada sepasang, banyak sepasang suami istri pada waktu awal pernikahan, mereka berkata bahwa ternyata aku tidak berada di taman bunga yang indah, yang sebelumnya aku pikirkan. Atau aku tidak berjalan di atas permadani karpet yang tebal. Tetapi justru aku berada di suatu tempat tanah yang kosong. Di tempat tanah yang kosong yang belum pernah aku pikirkan sebelumnya. Itulah pernikahan itu saudara, oleh sebab itu dikatakan bahwa dalam pernikahan ini harus ada yang kita usahakan, harus ada yang kita kerjakan, sama seperti mengelola sebudang tanah yang kosong. Harus diusahakan, harus dikelola, harus dirawat dengan baik, sehingga kehidupan keluarga kita akan menuju ke keluarga yang harmonis. Saudara, sesuatu yang harmonis atau sesuatu yang baik itu tidak berupa kado yang jatuh dari langis untuk kita. Tetapi harus ada diusahakan di dalam kehidupan ini. Nah saudara, pada bulan madu, begitu indah sepasang suami istri yang baru pada bulan madu beranggapan bahwa pada saat-saat itu adalah saudara-saudara itu manis adanya. Tapi saudara, ketahui bahwa bulan madu itu tidak panjang. Bulan madu akan segera berakhir dan kita akan masuk ke hari-hari yang nyata di dalam kehidupan kita. Harus kita bekerja, harus kita mengarahkan keluarga kita, harus kita mengatur keluarga kita sehingga satu menjadi keluarga yang identen. Kita harus mengarahkan keluarga kita. Oleh sebab itu saudara yang hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan. Kalau engkau belum siap untuk memasuki satu keluarga yang baru persiapkan dahulu, sebaik-baiknya sebelum saudara masuk. Jangan saudara, seenaknya saja, ya saudara tidak memikirkan masa depan saudara yang hari ini saudara. Ya mungkin saudara sendiri tidak dapat menguasai kehidupan saudara sendiri. Bagaimana kalau ada orang kedua, yaitu istri atau suami saudara. Dan pada tahun yang pertama akan hadirnya sang anak. Maka keadaan keluarga akan semakin rumit kalau kita tidak mengusahakan atau kita tidak melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Kalau hari ini engkau berkata bahwa cinta itu kan mudah. Bukan sekedar cinta kita memasuki kehidupan keluarga. Bukan hanya sekedar kata-kata cinta. Tetapi ada kehidupan yang realita yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Nah ada sebuah pertanyaan untuk saudara. Adakah sebuah dosa yang tersembunyi yang saat ini saudara lagi simpan di dalam hati saudara? Mungkin saudara berkata, ah ibu ini itu kan hal yang biasa. Itu tidak perlu orang lain tahu. Bukankah ini urusan saya? Bukankah tidak ada hubungannya dengan orang lain? Saudara, iri membuat hati orang itu cemburu. Cemburu membuat hati orang untuk membujuk, membuat seseorang mempunyai kesempatan. Dan kesempatan mengizinkan pencobaan itu datang. Kalau pencobaan itu datang, maka dia akan membuka banyak kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Kemungkinan-kemungkinan dosa yang dapat terjadi. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus bekerja untuk mengendalikan jumlah penduduk dan mewujudkan program KB. Peran institusi masyarakat perkotaan atau IMP dalam program KB terus ditingkatkan sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan. Selain itu, pemerintah Makassar juga menjalankan program Lorong KB yang merupakan upaya pendekatan pelayanan inovatif untuk menguatkan jejaring pergerakan program KB. Pemerintah Makassar mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga dan mengendalikan jumlah penduduk dan menyukseskan program KB. Mari kita wujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Datanglah kesarana pelayanan KB yang telah kami siapkan secara gratis di seluruh rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan KB mobile berbasis lorong. Ayo kita tingkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Ayo ikut kami buah anak cukup. Selingkuh adalah seseorang yang mengikari janji pernikahannya. Dia mengikari janji pernikahannya sehingga menyebabkan yang dinikahinya atau pasangan hidupnya hatinya hancur, hati pasangannya menjadi hancur, hati anak-anaknya hancur, hati orang tuanya hancur, hati sanak saudaranya hancur, hati sahabat-sahabatnya pun ikut hancur, bahkan hati gembala bisa hancur, hati Tuhan pun hancur karena dia selingkuh atau dia meninggalkan pasangan hidupnya. Dia tidak memberikan satu contoh kehidupan yang baik di dalam kehidupannya dia gagal memberikan contoh itu sehingga membuat kehidupannya sendiri hancur, masa depan anak-anaknya hancur, masa depan orang lain bisa hancur karena akibat dia dan keluarga atau ekonomi keluarga pun bisa hancur saudara. Satu saat apa yang saudara sembunyikan akan dapat terungkap, akan dapat nampak dengan jelas. Anak-anak saudara, anak-anak yang seperti itu yang mengalami keretakan keluarga akan merasa sangat terganggu. Hidup mereka menjadi kesaksian pada untuk umum satu malu, malu yang besar yang mereka dapati karena mereka adalah korban dari perceraian orang tua. Mereka mempunyai trauma pada waktu mereka nanti menikah, apakah nanti kehidupan dia pun akan seperti yang dialami oleh kedua orang tuanya? Sahabat-sahabatnya pun meluangkan begitu banyak waktu untuk menasehati, untuk merangkul anak-anak mereka, agar anak-anak mereka mempunyai kepercayaan diri kembaliknya. Ada banyak-banyak waktu yang sangat terbuang hanya gara-gara seseorang yang tetap pada pendiriannya sendiri, hanya seseorang yang melakukan kesalahan. Saudara, atas nama Tuhan pun dipermalukan. Teman-temannya berusaha untuk menutupi kesalahan mereka di muka umum. Begitu banyak waktu yang terbuang hanya untuk menyelesaikan persoalan mereka. Saudara, gembala pun harus melayani mereka agar mereka dapat dipulihkan kembali. Kalau tidak, bukankah waktu itu waktu yang digunakan untuk memulihkan kedua atau sepasang muda-mudi ini atau sepasang keluarga ini untuk melayani orang yang sakit. Gembala dapat belajar Alkitab dengan banyak untuk berkotbah mungkin di gereja. Banyak waktu yang sebenarnya sangat-sangat terbuang hanya untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Seperti ini, saudara, ada penelitian yang pernah dilakukan dan penelitian ini menghasilkan hasil yang kasar. Mereka berkata bahwa dibutuhkan 100 jam hanya untuk menyelesaikan satu perkara di mana orang ini telah berbuat salah kepada suaminya dan orang ini mau bertobat dan waktu 100 jam itu adalah dipakai untuk memulihkan kembali kehidupan-kehidupan selanjutnya. Tetapi dibutuhkan 200 jam dua kali lebih banyak apabila seseorang tidak mau bertobat atau dia bersikeras hati untuk mengadakan perceraian. Dibutuhkan begitu banyak waktu. Gembala pun harus melayani orang itu. Teman-temannya harus melayani orang itu. sahabat-sahabatnya orang tua sehingga dijumlahkan. Dibutuhkan ada beribu-ribu jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, pelanggaran seksual yang hanya sementara mungkin hanya beberapa menit tetapi berakhir dalam kehidupan yang fatal dan sangat berkepanjangan di mana dibutuhkan beribu-ribu jam untuk menyelesaikan masalah ini, saudara, yang hari ini. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan kalau engkau berada di posisi itu engkau telah menanggar pernikahan saudara janji pernikahan saudara dengan pasangan saudara jangan engkau membiarkan beribu-ribu jam akan hilang mungkin berusaha dengan pengacara mungkin berusaha dengan hal-hal yang lain beribu-ribu jam harus dibuang tetapi kalau hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan itu biarlah engkau mau taat akan firman Tuhan biarlah engkau membuka hati saudara agar saudara mau bertobat saudara akan mengambil langkah yang singkat untuk bertobat dari keadaan saudara saudara tidak tinggal tetap dengan keadaan saudara ya hari ini oleh sebab itu pertimbangkan masak-masak kalau saudara ingin melakukan suatu dosa yang tersembunyi karena dosa yang tersembunyi satu saat akan terungkap dan semua orang akan tahu pikirkanlah hari ini saudara firman Tuhan itu untuk saudara ketaatan diperlukan dari saudara sehingga saudara akan memperoleh kehidupan yang baru mungkin saudara salah pada hari ini tapi Allah mengampuni saudara Allah memberikan pengampunan itu ketaatanlah yang diperlukan nah kepada siapa kita harus taat yang pertama saya catatkan yaitu kepada Allah yang pencipta kita harus kita taat kalau Yesus saja pada waktu dia ingin disalibkan ya pada waktu dia merasakan satu sengsara yang berat tetapi dia mau belajar taat kepada Bapak dia dijadikan dosa karena dosa-dosa manusia itulah di Efesus 2 ayat 6 sampai 11 oleh sebab itu diperlukan saudara pada hari ini adalah ketaatan kita kepada Allah jangan sampai kita memilih kita mempunyai cinta yang mulai-mulai kalau cinta mulai-mulai kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh kita mau taat berdoa taat beribadah taat membaca firman Tuhan tetapi kalau apa yang menjadi doa kita sudah kita temukan kita mulai mundur kita mulai tidak taat lagi kepada Tuhan kita melintakan Tuhan sama seperti pepatah yang berkata bahwa habis manis sepah dibuang jangan sampai kehidupan kita seperti itu nah di dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata seperti ini jika kamu mengasihi aku kamu menuruti segala perintah-perintahku yang kedua kita taat kepada siapa taat kepada suamimu ya titus 2 ayat 4 sampai 5 berkata bahwa perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya ayat 5 hidup bijaksana dan rajin mengatur rumah tangga baik hati taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang saudara sekalipun mungkin saudara mempunyai penghasilan yang kurang daripada suami saudara jangan saudara yang menjadi raja di dalam rumah saudara hukum Allah berkata bahwa suami adalah kepala rumah tangga oleh sebab itu hargai suamimu hargai dia sekalipun mungkin penghasilannya lebih kurang dari saudara mungkin di kantor saudara bisa menjadi seorang direktris seorang pemimpin tetapi di rumah saudara istri harus tunduk kepada suami oleh sebab itu banyak suami yang pergi berkelana ke tempat lain karena apa? karena ada macan tutup di rumah wanita istri seorang macan tutup suami tidak tahan mendengarkan dia seperti saja seperti tikus basah yang tinggal di pojok-pojok rumah oleh sebab itu tidak salah kalau di luar sana ada wanita yang lemah lembut menjadi kekasihnya yang lain karena di rumah ada seorang macan tutup kalau hari ini suamimu belum mengenal akan Tuhan doakan dia berikan contoh kehidupan yang baik maka engkau akan lihat satu saat suamimu akan mengikut engkau tetapi kalau engkau menjadi seorang yang seperti raja di dalam rumah maka suamimu akan lari bahkan dia akan marah mungkin saudara rajin beribadah ke gereja rajin berdoa tiap hari ada-ada saja doa-doa saudara datang ke gereja akhirnya suami saudara berkata seperti ini kalau begitu tidur saja di gereja gereja-gereja setiap hari melupakan suami saudara kita bisa melayani Tuhan tapi yang terutama juga kita harus layani adalah suami dan anak-anak kita pada waktu dia makan tengah hari ataupun malam hari adakah kita di samping dia bersama-sama menikmati makanan itu atau mungkin saudara lagi berdoa di gereja coba atur waktu yang baik sehingga kita pun mengasihi keluarga kita itu yang kedua dan yang ketiga yaitu di dalam Titus 2 ayat 9-10 berkata seperti ini hamba hendaklah taat kepada Tuhan dalam segala hal dan berkenan kepada mereka jangan membantah jangan curang tetapi selalu tulus dan setia selamat menikmati selamat menikmati yang ketiga adalah kita taat kepada Tuhan kita kita taat kepada pemimpin kita ya saudara kita kalau seorang menjadi hamba yang setia kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang keempat yaitu anak-anak muda harus taat kepada orang tua dalam Esesus 6 ayat 3 berkata bahwa hormatilah ayamu dan ibumu karena memanglah harus demikian supaya kamu berbahagia dan umurnu panjang di muka bumi ini jangan kita selalu membuat ayah atau ibu kita menjadi menderita karena kita pada waktu kita kecil ya kita dilayani diberikan makanan yang secukupnya ayah dan ibu harus bekerja untuk mencari nafkah menyekolahkan kita tapi pada waktu kita besar kita melupakan ayah dan ibu kita itu yang keempat kita harus taat kepada ayah dan ibu kita saudara apa yang menjadi keharuman bagi kita apabila kita taat kepada pada ketaatan kita apa yang menjadi keharuman judul firman Tuhan hari ini adalah harumnya ketaatan itu yang pertama yaitu dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 9 berkata bahwa Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati ya bahkan sampai mati di kayu salib itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama saudara kalau kita taat kepada Allah dia berkata bahwa kita akan ditinggikan kita akan dipromosikan ya kalau Abraham ya kalau Nabi Nuh dipromosikan oleh pada Allah dikatakan bahwa dia adalah orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah karena dia setia Nabi Nuh setia sama juga dengan Abraham dikatakan bahwa dia bapak dari segala orang percaya kita akan ditinggikan kita akan dipromosikan kalau kita taat kepada Allah kita taat kepada pemimpin kita maka lihat di kantor saudara akan dipromosikan menjadi satu memegang jabatan yang lebih tinggi yang kedua yaitu 1 Petrus 1 ayat 14 berkata bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan teruti hawa nafsunuh menguasai kamu pada waktu kebodohanmu tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu saudara kalau kita taat akan kehendak Tuhan dia akan membawa kita dalam satu kehidupan yang kudus dia akan membawa kita satu kehidupan yang kudus kehidupan kudus itu sangat sulit saudara tetapi tidak ada yang mustahil kalau kita taat kepada Tuhan saudara ada suatu cerita tentang burung rangkong sepasang burung rangkong suami jantan dan betina burung rangkong itu mempunyai sifat yang saling mengasihi antara jantan dan betina nah pada suatu saat pada waktu sang betina ingin bertelur maka sang jantan pergi mencarikan tempat yang cocok yaitu di pohon-pohon yang berlubang atau di batu-batu yang berlubang dan dia akan mencarikan tanah untuk mengutup lubang itu dan sang betina berada di dalamnya dengan paru saja yang menonjol keluar nah sang jantan ini pergi mencarikan makanan untuk sang betina sampai telur mereka menetap saudara hewan saja saling mengasihi dan begitu mengasihi istri dan anak-anak apalagi kita manusia yang menjadi ciptaan Tuhan mengapa saudara tidak mengasihi istri dan anak-anak saudara mengapa saudara melupakan suami saudara sedangkan burung saja bisa melakukan itu apalagi manusia saudara pada hari ini biarlah engkau mau taat kepada suamimu engkau mau mengasihi kepada istrimu dan anak-anakmu itulah yang dikendaki oleh Tuhan dan yang ketiga apa yang berkat yang kita akan terima yaitu Yeremia 55 ayat 3 sendengkanlah kelingamu dan datanglah kepadamu kepadanya akhirnya ia mempunyai hidup sembuh dikatakan bahwa dengarkanlah maka kamu akan hidup dikatakan bahwa kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan telinga kita kita datang kepada Tuhan dia berkata bahwa kita akan mempunyai hidup contohnya Naaman sekalipun mungkin Naaman pertama Naaman tidak ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi kepadanya tetapi pada akhirnya dia lakukan maka dia mempunyai hidup dia mendapatkan kesembuhan apa yang dia inginkan sama juga Nabi Yunus Nabi Yunus membantah kepada Allah sehingga dia hampir-hampir saja mati namun dia cepat-cepat kembali dan bertobat dan taat kepada Allah sehingga dia dipulihkan kembali saudara itulah firman Tuhan kita pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada saudara bahwa biarlah kita taat kepada Allah kepada suami kita dan kepada ayah dan ibu kita kepada Tuhan kita maka selera akan memperoleh yang indah terima kasih Tuhan 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya